Nabi pergi ke Toib 100 km dari Masjid Haram Apa yang dilakukan Nabi? Nabi ingin menjumpai satu kaum bernama Bani Saqib Dengan berharap dakwah Nabi diterima di Toib Apa yang terjadi? 10 hari Nabi di kota Toib Dakwah Nabi tak diterima di kota Toib Bani Saqib bukannya menyambut Nabi Malah melempar Nabi dengan batu dan kotoran untah Menetes air mata Nabi Berdarah kepala Nabi sampai dengan kaki Dari sana Nabi keluar dilempar oleh orang-orang Toib Sehingga di sebuah kebun kurma Milik seorang Yahudi Hamba sahayanya bernama Adas Kalau kita berangkat umroh Kita akan ketemu dengan masjid kecil bernama Masjid Adas Adas itulah yang memberikan setangkai anggur kepada Nabi Ketika kepala Nabi berlumuran darah Dilempar oleh orang-orang Toib Dengan batu dan kotoran untah Dari sanalah Nabi berangkat pergi berdalam Ketempat orang mengambil bikon, kornin, manazin Kemudian Nabi berdoa dengan doa yang sangat luar biasa Apa doa Nabi di Toib? Ya Allah, aku kadukan urusanku Aku kadukan kelemahan dan kebodohanku Dalam urusanku kepada manusia Mau kau serahkan aku kepada orang Toib Dia akan membunuhku Atau kau jaga aku di bawah kasih sayangmu Tidaklah mengapa Ya Allah Asalkan kau jangan membenciku Ajar asalkan kau jangan marah kepada aku Doa Nabi menggetarkan aras Allah perintahkan dua malaikat menjaga bukit Toib Datang kepada Nabi Apa kata malaikat? Ya Rasulullah Perintahkan kami saat ini juga Perintahkan kami Kalau kau ingin perintahkan kami Hancurkan Toib Kami akan hancurkan dua bukit Toib ini Kami matikan orang Toib hari ini juga Tapi apa kata Nabi? Jangan Hari ini orang Toib tidak beriman kepada Allah Tapi suatu saat dari lembah ini Akan lahirlah orang yang menyebut nama Allah SWT Betullah doa Nabi Dari lembah Toib ini Lahirlah para wihadis yang paling besar Termasuk kelompok para sahabat Kelompok ahlus supah Hadis yang banyak kita baca sampai hari ini Sahabat itu bernama Abu Hurairah Radiallahu'an Lahir dari negeri Toib Bahkan Ibnu Abbas Sebelum meninggal dunia Dia tidak ingin dimakamkan di Mekah Tidak ingin dimakamkan di Madinah Begitu tingginya makam di Mekah dan Madinah Tapi Ibnu Abbas tidak menginginkannya Ibnu Abbas menginginkan dimakamkan di Toib Maka orang ke Toib akan berziarah ke makam Ibnu Abbas Yang di sebelah kirinya dibangun maktab ustaga Yang di sebelah kanannya dibangun masjid Ibnu Abbas Dari Toib Lahirlah orang beriman kepada Allah Siapa yang menyangka? Tidak boleh kita menjas orang Menghakimi hamalan orang Kereta gantung Masya Allah Masya Allah Ini Luar biasa Belum tertentu lima tahun kita kesini lagi Iya Luis Nantinya bisa umrah ya mungkin Gak kesini Sengdung tahu sih Iya sudah pernah Kita cari yang belum bersama-sama Kemudian Terus Pak Bukit-bukitnya Mbak Desa Mbak Desa Oke Kasian ini Mbak Ini ya gak bisa